Tenggarang Kutai Karnipal merupakan salah satu ikon pertunjukan di Kota Raja dan di tahun ini Tenggarang Kutai Karnipal menggelar workshop keempatnya dengan mengangkat tema kearifan lokal seni budaya di Tanah Kutai yang diikuti ratusan peserta baik dari anak-anak hingga dewasa. Kepala Dinas Pariwisata Kukar Sri Wahyuni mengatakan kostum Tenggarang Kutai Karnipal didesain dengan inspirasi seni dan budaya daerah. Sejak pertama kali diselenggarakan, Tenggarang Kutai Karnipal mengangkat tema yang berhubungan dengan alam dan seni budaya di Kutai Kartanegara dan menurutnya ini merupakan salah satu bentuk dukungan bagi pariwisata dapat menggait sektor-sektor lain dan secara langsung memberi dampak juga yang berhubungan dengan ekonomi kreatif. Sudah 12 main terkoneksi potensi seni budaya tukar yang sudah dibuat dalam pengapal kostum. Mulai dari kirip sayap untuk tarian itu, kita ingat tahun pertama ada hudok kemudian juga ada belian, ada serau, ada angrek, tahunnya ada tiga tema. Terus setiap tahun itu kita lakukan. Sementara itu, Ketua Tenggarang Kutai Karnipal, Nor Padri, menuturkan workshop Tenggarang Kutai Karnipal tahun ini diikuti oleh talent lama dan talent baru, dewasa dan anak-anak. Ia juga mengungkakan Tenggarang Kutai Karnipal sepenuhnya didukung oleh Dinas Pariwisata Kukar. Tahun ini untuk pertama kalinya Tenggarang Kutai Karnipal mengadakan workshop tanpa dindingan dari instruktur Jember Fashion Karnipal. Karena selama tiga tahun sejak 2012 hingga 2014, Tenggarang Kutai Karnipal juga dimangkul oleh Dinas Pariwisata Karnipal. Namun di tahun 2015, Tenggarang Kutai Karnipal sudah bisa melaksanakan workshop sendiri di bawah arahan Dinas Pariwisata Kukar serta tim 12 dari senior Tenggarang Kutai Karnipal dengan mengantap tema, pesut, dua bolok, dan sumpir. Dari Tenggarang Kutai Karnipal, bagian hemas dan teratokol, malah kualitas.